Maka itu kita belajar sejarah ingat ini adalah salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran Sekarang orang banyak, bangsa-bangsa kita ini yang gak ngerti sejarahnya Orang yang gak ngerti sejarah masa lalu, maka dia tidak bisa menyusun langkah-langkah untuk menata masa depannya Maka itu penting, di dalam Al-Quran isi Al-Quran itu 3 per 4 dari isi Al-Quran itu adalah tentang sejarah Tentang sejarah, mulai dari sejarah penciptaan alam semesta, sejarah tawhid, sejarah para nabi dan rasul Sejarah umat-umat terdahulu, ada yang dimuliakan, ada yang diangkat derajatnya Ada yang dibinasakan, ada yang dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi, kenapa Al-Quran begitu banyak mengungkapkan sejarah-sejarah ini supaya menjadi pelajaran buat kita Makanya Allah berfirman apa? Di dalam surat Al-Hasr itu apa? فَعْتَبِرُوا يَا أُلِلْ أَبْصَرُ Maka ambillah pelajaran Ibrah Jadi sejarah itu buat diambil pelajarannya bukan cuma dihapal Dihapal orang-orang pelaku sejarahnya siapa namanya Bukan cuma menghapal tanggal-tanggal hari, tahun, bulan Bukan hanya menghapal nama-nama tempat, nama-nama kota Bukan menghapal apa isi perjanjian-perjanjian yang mempengaruhi perjalanan dunia Perjalanan termasuk perjalanan bangsa Indonesia Kita bukan hanya menghapalkan sejarah secara makna tarikh, kronologi Tapi yang paling penting dari sejarah itu adalah agar kita menarik Ibrah فَعْتَبِرُوا يَا أُلِلْ أَبْصَرُ Ambillah, tariklah pelajaran Karena ini pelajaran ini mahal Pelajaran dari sejarah, pengalaman sejarah itu mahal pak Bagaimana bangsa kita dulu Ya, apa namanya, wilayah kepulauan Nusantara ini bisa bersatu Itu ada sejarahnya Panjang, pengalamannya panjang Mulai dari zaman prasejarah, ada sejarahnya Mulai dari zaman sejarah kerajaan-kerajaan sebelum Islam, ada sejarahnya Surijaya dan Majapahit Kemudian ada muncul kekuatan Islam Ya, sebagai sebuah peradaban Sebagai kekuatan sosial politik Yang sangat kuat Ya, mulai muncul pada abad ke-14 Itu juga ada sejarahnya Meskipun dakwah Islam di Indonesia ini Itu sudah sampai ke Nusantara ini di masa Kerajaan Sriwijaya di abad ke-8 Masehi Ya, di masa Daulah Bani Umayyah Ya, khalifah Umar bin Abdul Aziz Yang kita kenal sejarahnya sangat luar biasa Orang yang memimpin penguasa yang hebat Yang zuhud, yang warak Ya, itu sudah mengirimkan duta-duta Pendakwah Islam sampai ke Sumatera, ke Nusantara Dia berkirim surat kepada Raja Sri Maharaja Sriwijaya Itu ada catatan sejarahnya Di, apa namanya, di museum-museum dunia Ya Nah, kalau kita bicara sejarah itu memang panjang Tapi untuk apa kita mengambil pelajaran Ibrah sejarah ini Adalah dalam rangka Kita senantiasa mempelajari pelajaran sirahnya itu Ibrah dari Al-Quranul Karim Nah, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran Tentang pentingnya kita mempelajari sejarah ini Hadirin oleh Allah SWT Supaya kita tahu Supaya umat Islam ini bisa mengambil pelajaran-pelajaran Ya Dalam Al-Quran itu Misalnya kalau kita bicara tentang Sejarah bangsa-bangsa Ya kan Bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Nah, itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Ada bangsa kaum Siapa? Kaum Ad Kaum Samud Ya, bangsa Madian Ada lagi bangsa Mesir Ya, kaumnya Fir'aun Ada lagi Bangsa sekarang Ya, masih ada Masih tersisa Kalau umat terdahulu itu Kebanyakan sudah dihancurkan oleh Allah Umat-umat yang membangkang itu dihancurkan oleh Allah Nah, ada bangsa Yang sampai sekarang masih eksis Tapi sejarahnya juga Banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya Sehingga mereka dimurkai oleh Allah Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran Itu apa? Ghairil maghubi alaihim Ya, bangsa yang Dimurkai oleh Allah SWT Walad-dolin Dan orang-orang yang tersesat Ini kan merujuk kepada satu nama bangsa Meskipun disamarkan Ya, tidak disebutkan secara eksplisit Siapa al-maghub? Siapa al-dolin? Al-Quran Tidak langsung menyebutnya Tetapi apa? Disebutkan karakter-karakter mereka Ya, terutama ketika para sahabat nabi bertanya Ya Rasulullah Al-Yahud wal-Nasara Apakah Yang dimaksud dengan Al-maghubi alaihim walad-dolin Itu adalah Yahudi dan Nasrani Nah itu Kata nabi Faman Siapa lagi kalau bukan mereka Nah, sebab itu umat Islam ini Ternyata kita ini sudah dididik oleh Allah Belajar pentingnya sejarah itu Sejak kita apa? Baca surat Al-Fatihah Ketika kita tiap sholat itu Enggak terasa ya Kita enggak sadar ini Dibimbing oleh Allah Ya Diarahkan oleh Allah Supaya kita ini melek sejarah Jadi anda baca surat Al-Fatihah itu Ya Tolong dibaca dengan khidmat Dengan sungguh-sungguh Itu disitu kita belajar tentang tawhid Belajar tentang asma wassifat Sifat-sifat Allah Ya Nama-nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Belajar kita menjadi hamba Allah yang baik Alhamdulillahi Rabbil Alamin Beriman kita kepada hari akhirat Maliki Yau Middin Harus punya Kesiapan-persiapan untuk apa? Menghadapi hari kebangkitan Hari perhitungan amal Ya kena'bud wa iya kena'sta'in Kita hidup ini Sudah punya ikrar Janjis di hadapan Allah Ta'ala Itu apa? Ya Allah Hanya kepadamu kami menyembah Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan Lalu kemudian ayat yang terakhir Ihdinas sirat al-mustaqim doa Mohon kepada Allah Agar kita dibimbing ke jalan yang lurus Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Ngikuti siapa? Nah itu disebutkan ayat yang ketujuh terakhir dari surat Al-Fatihah Maka kalau kita baca surat Al-Fatihah itu jangan sembarangan Ini pesan yang sangat penting dari Allah Kita langsung Dibgiring, dibimbing oleh Allah Untuk pelajari sejarah itu dengan sebaik-baiknya Supaya apa? Tidak tersesat Kenapa kita pelajari Kisah-kisah sejarah umat-umat terdahulu Ada yang dibinasakan oleh Allah Ada yang dimuliakan oleh Allah Supaya kita tidak tersesat Supaya kita tidak dimurkai oleh Allah Supaya hidup kita selamat di dunia dan di akhir Di akhirat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!